Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Divalvari channel jadi ceritanya gue risih sok sama mobil gue ini spionnya ini belum lama patah karena bersenggolan lah jadi patah jadi jeleknya spion retrek pada mobil gue ini ini tuh gak bisa lentur ke depan ini keras bro ya gak seperti spion non retrek kalau spion non retrek didorong kesana dia ya kayak beginilah nah ya kan tapi tenang dulu sok sementara gue lem hitam karena besok gue lem biru gue lempar ganti yang baru jadi spion gue ini mengalami patah sampai ke bracket-breaketnya bro tuh liat retak ya ini tuh ini di lem sekedarnya lah aduh memprihatinkan memang sampai ke atas ini waduh kacau emang sih ada rencana pengen ganti yang punya all new Grand Livina nya karena menurut gue desain spion all new Grand Livina nah itu visibilitasnya lebih luas daripada yang lama ini gitu memang sih dari gue beli visibilitas spion Livina bawaan nih yang lama ini kurang banget gitu jadi serba salah dinaikin bagian bannya gak keliatan bagian fender belakang ya ini bagian sini nih bagian sini gak keliatan terus diturunin ya pokoknya serba salah lah nah anggap aja ini posisi visibilitas mata gue dibalik ke mudi Nissan Grand Livina XV tahun 2011 ini ya yang biasa gue pakai gitu ya kemana-mana nah jadi yang gue bilang visibilitasnya kurang pada spion Grand Livina yang lama jadi tuh ya seperti ini bro tuh liat ya kan pada saat mundur tuh tuh jadi mengharuskan gue pada saat parkir ngutak-ngatik auto retreknya ini tombol retreknya tuh tuh kalau gue parkir ngeliat sisi samping ban ya harus gue giniin tuh ya kalau gue pengen parkir mepet gitu pas banget di samping got atau di samping apa ya trotoar nah jadi ini selalu gue mainin kan ribet banget kan makanya ya kebetulan ini udah patah sekalian aja gue ganti yang itu deh yang awalnya nah tadi siang tuh gue udah coba cari-cari ke tempat yang gue maksud auto parts BSD BSD auto parts itu sebelum ketemu gue udah mampir ke tiga toko gak jauh dari pintu masuk nah itu emang barangnya langka banget gitu sekalinya ada itu harus indent harus indent gue suruh nunggu tiga hari empat hari baru ada barangnya gue pikir-pikir gue cari lagi deh ke bagian belakang tuh tokonya akhirnya ketemu bro cuman warnanya merah marun udah gitu banyak dadas-dadas abangnya nyanggupin besok dijamin terpasang oke jadi saat ini lagi dikerjain dulu finishingnya lagi ngilangin yang dadas-dadasnya itu mau di repaint seperti apa bentuknya ikutin terus video ini sampai selesai oke selamat menikmati 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 mas udah jadi belum udah oke sip ini 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 kalau mundur spionnya kecilan kalau menurut gue kalau spion yang lama model yang lama oke 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 yaps ini dia nih hasilnya nih tutup towing ya tutup towing kemarin kan dilepasnya iya nah ya co lupa ini punya yang all new Grand Livina gue gantiin itu kacanya lebih lebar kan mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Faribon Faribon ini R3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih